Aris Kibilar dan Lesti Kejora akhirnya telah merampungkan rangkaian acara pernikahan pada hari Minggu 5 September 2021 lalu Di samping kabar bahagia ini, rupanya acara Lesti Kejora dan Aris Kibilar dihiasi isu miring lantaran dituding nikah endorse alias tidak modal Jengah dengan tudingan nikah endorse ini lantas membuat manajer Aris Kibilar membongkar biaya pernikahan bosnya dengan Lesti Kejora Dalam pengakuannya, Dari Syahputra membenarkan beberapa aspek pernikahan Aris Kibilar dan Lesti Kejora didukung oleh endorsement Namun, ia tetap menegaskan bahwa sebagian besar biaya dari rangkaian pernikahan justru ditanggung oleh Aris Kibilar Beberapa pasti ada endorse, tapi hampir semuanya Aris Kibilar yang tanggung jawab tegas manajer Dari Syahputra, yang jengah dengan isu miring ini kembali menegankan bahwa sosok Aris Kibilar memiliki rasa tanggung jawab besar Sehingga tidak mungkin Aris Kibilar meminang Lesti Kejora hanya mengandalkan endorse semata Lantas, berapa sih nominal biaya pernikahan Lesti Kejora dan Aris Kibilar yang sukses menari perhatian masyarakat belakangan ini Rupanya, meski menerima beberapa endorse, Aris Kibilar tetap harus mengelontorkan biaya yang sangat fantastis Menurut pengakuan dari Syahputra, Aris Kibilar harus merongok kocek hingga beberapa miliar rupiah untuk pernikahannya bersama Lesti Pantas saja, isu pernikahan Lesti dan Aris Kibilar yang dituding tidak modal membuat sang manajer jengah Gila, Bilar keluar duit itu besar, Aris Kibilar itu keluar duit gak jutaan, ratusan juta, tapi miliaran rongkar dari Syahputra Mana netizen bilang kalau semuanya di endorse mana, orang dia bayar ada bukti semuanya tegas dari Syahputra Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton!